Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Taruna Azman Ismail NRP 2192032 Disini saya akan Mempresentasikan hasil Praktek darat saya Di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur Yang berjudul Prosedur Penerbitan Surat Prosedur Berlayar Pada kapal lokal di KUBP Kelas 2 Larun Tuka, Nusa Tenggara Timur Bap 1 Pendahuluan, latar belakang Sebagaimana tercantum Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021, Pasal 1 Ayat 28, kapal laut merupakan Kendaraan air dengan jenis dan bentuk Tertentu yang mengangkut barang dan penumpang Dan Melalui airan Menuju kawasan tertentu Kapal ini juga sebagai alat Transportasi yang berfungsi Permintaan barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain Dengan menggunakan sarana Alat yang digerakkan oleh manusia dan mesin Surat Prosedur Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh sebandar Kepada setiap kapal yang berlayar meninggalkan pelabuhan setelah memenuhi perseratan kelaik kelautan Kapal dan wajib lainnya Tanpa surat prosedur berlayar Maka Kapal tidak diizinkan berlayar Kantor unit penyelenggara pelabuhan Kelas 2 Lerontuka Untuk mengutamakan Tingkat kepuasan Pengguna jasa terhadap pelayanan Penerbitan surat prosedur berlayar Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran Baik kapal lokal Dalam negeri Maka yang diperlukan Perhatian khusus Dan menerbitkan surat prosedur berlayar Selanjutnya Rumus Masalah Yang pertama Bagaimana persidupan penerbitan surat prosedur berlayar Di KUBP Kelas 2 Lerontuka Yang kedua Apa pengaruh Pemberian surat prosedur berlayar Terhadap aspek Pemenuhan keselamatan berlayar Yang ketiga Apa saja hambatan-hambatan dalam penerbitan surat prosedur berlayar Dan upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut Selanjutnya Tujuan penelitian Yang pertama Untuk memberikan informasi mengenai prosedur penerbitan surat prosedur berlayar Yang dikeluarkan oleh kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Lerontuka Yang kedua Untuk mengetahui pengaruh pemberian surat prosedur berlayar Terhadap aspek Pemenuhan keselamatan berlayar Yang ketiga Untuk mengetahui tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerbitan surat prosedur berlayar Dan upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut Bab 2 Landasan teori pengertian prosedur Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi Agar segala sesuatu dapat dilakukan Dapat terlaksana dengan baik Pada akhirnya prosedur akan menjadi Pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas Apa yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu Prosedur adalah rangkaian kegiatan yang telah menjadi pola Dan sudah ditentukan dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas Yang kedua Atau penerbitan surat prosedur berlayar Untuk mengurangi tingkat kelalaian dan meningkatkan efisien pelayanan Sesuai dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 32 tahun 2014 Dan mengetahui dan bagaimana pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar di kantor UPP Larung Kuka Untuk memperoleh surat persetujuan berlayar Pemilih atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak syabandar Pengertian pelayaran Dalam Peraturan Menteri No. 59 tahun 2014-2021 Dijelaskan mengenai pengertian pelayanan Yakni pelayaran adalah Atau kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan Kepelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim Pengertian Kapal Kapal adalah alat transportasi yang digunakan untuk keperluan eksploitasi hasil laut Untuk memindahkan barang dari satu pulau ke pulau yang lain Baik dalam negeri maupun luar negeri Sedangkan menurut Peraturan Menteri No. 59 tahun 2001 Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu Yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya Ditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis Kendaraan di bawah permukaan air Serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah Ada pun jenis-jenis kapal Yang pertama, kapal penumpang, kapal tanker, kapal kargo, kapal curah, kapal tunda, kapal pandu, kapal perang, kapal pesiar, kapal layar, kapal pengeruk, kapal pengebor, dan lain-lain Bab tiga, metodologi penelitian Metode penelitian yang digunakan untuk menulis adalah metode penelitian deskriptif Kualitatif yang menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas Permasalahan yang ditemukan seperti yang ditemukan Data umum Data ini diambil dari sejarah singkat berdirinya perusahaan, fasilitas, lokasi, dan struktur organisasi perusahaan Data khusus Data ini diambil dari dokumen atau keterangan pendukung yang diperoleh secara langsung dan tidak langsung melalui studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti Ada khusus meliputi kegiatan operasional pelabuhan larun tuka Lapor kunjungan kapal bongkar muat dan naik turun penumpang Teknik pengumpulan data Yang pertama, observasi Yaitu, pengamatan observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai masalah-masalah yang diteriti Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian yang direncanakan dan dicatat secara sistematis Serta dapat dikontrol keadaan, kedalaman, dan keahliannya Dua, wawancara Cara pengumpulan data dengan mengadakan tangan jawab dengan narasumber dan semua pihak terkait dalam pemasalahan yang diteriti Guna mendapatkan suatu bahan diperlukan yang ada hubungannya dengan bagaimana topik penelitian Yang ketiga, studi pustaka Merupakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mempelajari baik itu buku, catatan, arsip, maupun dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteriti Misalnya, dengan mencari buku di perpustakaan, toko-toko, toko-toko buku, dan juga melalui internet Selanjutnya, definisi operasional Prosedur penerbitan surat prosedur berlayar di kantor unit penyelitian pelabuhan kelas 2 Leruntuka Pengaruh pemberian surat prosedur berlayar terhadap aspek pemenuhan keselamatan berlayar Dalam penerbitan surat prosedur berlayar dan upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut Syabandar Leruntuka memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melakukan tugas dan uonangnya Menerbitkan surat prosedur berlayar merupakan salah satu bentuk tugas dan uonang diemban oleh Syabandar Waktu tempat penelitian Nama perusahaan atau instansi kantor Syabandar UPP Leruntuka Flores Timur Nusa Tenggara Timur Alamat posto Leruntuka Flores Timur Nusa Tenggara Timur Waktu 1 Desember 2001-30 Maret 2022 Bab 4 Hasil penelitian dan pembahasan Gambaran umum perusahaan latar belakang perusahaan Pelabuhan Leruntuka merupakan salah satu pelabuhan nasional yang terletak di Kebupaten Leruntuka Atau tempatnya di jantung Kota Leruntuka Sebagai ibu kota kebupaten tersebut Selain berfungsi sebagai sarana kegiatan bongkar muat barang Pelabuhan Leruntuka juga menjadi sentra kegiatan yang berkasih-berkasih penumpang Baik penumpang antara pulau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Maupun penumpang antara pulau dalam kebupaten penumpang lokal Dan juga antara pulau dan kebupaten tetangga terdekat kebupaten Lembata Hal ini ditandai dengan arus kunjungan kapal yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya Seperti kapal konversional, kapal pelni, dan kapal penumpang lokal yang oleh masyarakat sempat disebut bis laut berlayar Terhadap aspek pemenuhan keselamatan berlayar Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2001 tentang pelayaran meliputi keselamatan terkait dengan angkutan perairan Pasar 1 ayat 1 Pelayaran adalah satu kesatuan tentang sistem yang terdiri atas angkutan perairan Kepelabuhan keselamatan dan keamanan serta perlindungan maritim Berapa kelautan kapal wajib memenuhi oleh setiap kapal Yang meliputi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal, dan penguatan Kesejahteraan awal kapal, dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan, dan pencegahan pencemaran dari kapal Selanjutnya manajemen keamanan kapal Sedangkan kenavigasian terdiri dari Yang pertama, saran bantu navigasi pelayaran Yang kedua, telekomunikasi pelayaran Yang ketiga, hidrografi dan meteorologi Yang keempat, alur dan perintasan Yang kelima, pengerukan dan reklamasi Yang keenam, pemanduan Yang ketujuh, penanganan kerangka kapal, dan selvaik dan pekerjaan bawah air Hambatan-hambatan dalam penerbitan surat persetujuan berlayar Dan upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 4 Tentang pelayaran adalah usaha jasa terkait Kegiatan yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran Empat yang terjadi dalam penerbitan surat persetujuan berlayar pada kapal Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian dapat ketahui bahwa Penerbitan pemberian kebijakan surat persetujuan berlayar Masih kurang berjalan dengan baik Karena masih kurangnya petugas Masih banyak agen tidak mengetahui prosedur surat persetujuan berlayar Yang kedua, sering terjadi adanya keterlambatan dari pihak agen Saat menghantarkan dokumen-dokumen kapal Yang ketiga, komunikasi tentang prosedur antara petugas bandar Dengan pihak agenan belum penuhnya terlaksana dengan baik Upaya mengatasi hambatan-hambatan serta surat persetujuan berlayar Solusi dari kendala tersebut yaitu Dalam bidang penerbitan surat persetujuan berlayar Perlu adanya penambahan petugas Agar mempermudah kerjaan pihak agen Harus lebih dulu melengkapi dokumen sebelum pemberian surat permohonan ke Syabandar Dalam bidang penerbitan surat persetujuan berlayar Yang kedua, pihak Syabandar selalu menegur dan sering mengingatkan agar tidak terlambat menghantarkan dokumen kapal Karena ada kendala atas keterlambatan tersebut dikarenakan akibat cuaca, macet, atau kesalahan-kesalahan lainnya Yang keempat, menghadapi permasalahan tersebut Seharusnya kantor Syabandar lebih melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa Sehingga pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan dan tidak terjadi Dan keselamatan mereka terjaga dan aman Bab 4 Untuk simpulan Dari hasil penelitian tentang studi prosedur penerbitan surat persetujuan berlayar Di kantor unit penyelala pelabuhan Larun Tuka, Nusa Tenggara Timur Terdapat simpul sebagai berikut Yang pertama, pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar Di KUPP Larun Tuka dilakukan sesuai dengan keputusan Sesuai dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2014 Mengetahui dan bagaimana pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar Di kantor unit penyelenggara pelabuhan Larun Tuka Pejabat pemerintah yang berada di pelabuhan diharapkan mampu bekerja dengan baik Untuk memeriksa kelaik lautan kapal yang mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Yang kedua, Sabandar Berperan penting dalam sistem kepelabuhan baik dalam pelayanan Pengakan hukum maupun mengkoordinasi kegiatan yang berlangsung dalam pelabuhan Tanggung jawab Sabandar sangat penting Karena keamanan dan keselamatan berlayar menjadi tugas Sabandar Hambatan atau kendala proses penerbitan surat persetujuan berlayar Dalam proses prosedur penerbitan surat persetujuan berlayar Pelabuhan Larun Tuka masih kurang berjalan dengan baik Karena masih kurangnya petugas masih banyak Para agen tidak mengetahui prosedur surat persetujuan berlayar Yang kedua, hambatan sering terjadi Terlambatan di pihak keagenan untuk menghantarkan dokumen kapal ke Sabandar Yang ketiga, kendala kurangnya komunikasi tentang prosedur Antara petugas Sabandar dengan pihak keagenan Belum sepenuhnya terlaksana dengan baik Saran dari hasil penelitian tentang studi prosedur penerbitan surat persetujuan berlayar Di kantor KUPP Larun Tuka, Nusantara Timur terhadap saran sebagai berikut Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya surat persetujuan berlayar Sebagai prosedur akhir dan kelautan kapal Didukung dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh bagian pengawasan ke Sabandaran Yang kedua, tidak tindakan yang dilakukan Sabandar adalah agar Untuk meningkatkan pengawasan keamanan dan keselamatan terhadap hal-hal berhubungan dengan pelayaran Penelitian surat persetujuan berlayar merupakan suatu proses pengawasan yang dikeluarkan oleh Sabandar terhadap kapal Yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan Untuk memastikan bahwa kapal memuatannya secara teknis adismitrasi telah memenuhi perseratan keselamatan dan keamanan pelayaran Selanjutnya, saran dalam proses penelitian surat persetujuan berlayar Dalam bidang penelitian surat persetujuan berlayar Perlu adanya penambahan petugas agar mempermudah pekerjaan pihak agen harus lebih dulu melengkapi dokumen sebelum memperbaiki surat permohonan ke Sabandar Dalam bidang penelitian surat persetujuan berlayar Yang kedua, pihak Sabandar selalu menegur dan sering meningkatkan agar tidak terlambat menghantarkan dokumen kapal Karena ada kendala atas keterlambatan tersebut dikarenakan akibat cuaca, buruk, macet, atau kesalahan-kesalahan lainnya Selanjutnya, ketika menghadapi permasalahan tersebut Maka seharusnya dari pihak kantor Sabandar lebih melakukan sosialisasi terhadap para pengguna jasa Sehingga pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan tidak terjadi dan keselamatan mereka terjaga dengan aman Baik, untuk presentasi saya hasil pertik darat Bila ada kesalahannya, saya mohon maaf Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh